Coba perhatikan mesin ini ya Kotor ban seperti ini Nah disini penyebabnya Karena bau tap oli needle Kita buka ya botnya Nah perhatikan ini udah Diganjil seng seperti ini Nah Udah diganjil-ganjil seperti ini ya Oke jika teman-teman Mengalami masalah seperti ini Di motor Honda ya Supra X Grand Garisma Supra 125 Jadi ini langsung Kita bikin geratnya ya Tanpa turun mesin Cara ini lebih cepat dan praktis Dan hemat biaya Oke selanjutnya kita Kasih kain dulu di dalamnya Ini untuk meminimalisir kotoran Yang masuk ke dalam mesin ya Kita masukin seperti ini Selanjutnya saya menggunakan Berukuran 12,5 mm Karena ini masih baut standarnya ya Jadi ini langsung saya naikin ke ukuran 19 Tadinya kan baut ukuran 17 Kita kasih paslin dulu Agar nanti kotorannya bisa nempel di paslin ini Selanjutnya kita tabur hati-hati Untuk pengeburan di motor ini Kedalaman sekitar 1 cm aja ya Jangan dalam-dalam Oke ini harus lurus ya Nah setelah selesai Lalu kita bikin geratnya ya Ini menggunakan ukuran tab M14 x 1,5 mm Oke kita pasang seperti ini Saya menggunakan adapter bur Atau bisa juga pakai Stang yang bawaannya tab Ini ada ya Kita kasih paslin juga Di bagian ujungnya Ini untuk meminimalisir kotoran Atau serbuk yang masuk ke dalam mesin Selanjutnya kita tab Pertama maju terus ya Kalau sudah berat Nanti kita putar ke belakang Maju lagi Sedikit-sedikit Sampai selesai ya Ini menggunakan Mata tab yang nomor 2 Biasanya saya menggunakan Nomor 2 dan nomor 3 Oke kita ganti Yang nomor 3 ya Karena satu set Mata tab itu ada 3 ya Jadi yang nomor 1 Tidak saya gunakan Saya cuma menggunakan Nomor 2 dan 3 saja Nah seperti ini Ini untuk Menyempurnakan dratnya Oke kita tab lagi ya Ini sudah ada alurnya Tinggal kita masukin aja Caranya sama seperti tadi Kalau seret Mundur Maju lagi Oke sudah selesai ya Kita ambil Kainnya Nah seperti ini Kotorannya langsung Ke bawah keluar ya Selanjutnya kita Bersihin dulu Lalu kita semprot Lalu kita pasang Bautnya ya Untuk pemasangan Baut ini Kalau ada Dikasih ring Tembaga Atau ring aluminium Kalau tidak ada Bisa pakai Isolatif pralon Itu sedikit aja Oke ya Sampai kenceng Nah perhatikan Sudah rapat ya Dijamin Oli tidak akan Rempes lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya